Lampu merah di kawasan jalan Kiara Condong, Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jawa Barat ini viral dan menjadi perbincangan warganet. Bagaimana tidak, rampu yang berfungsi untuk mengendalikan arus lalu lintas di persimpangan jalan ini menyala terlalu lama saat lampu merah. Perubahan warna lampu hijau ke lampu merah berkisar 360 detik atau 6 menit dari arah Cibiru menuju buah batu. Sedangkan dari lampu merah menuju hijau, pengendara harus menunggu waktu yang lebih lama yaitu 5 menit hingga 15 menit. Tidak heran bila persimpangan ini selalu dipenuhi pengendara roda 2 maupun roda 4 hingga mencapai 2 km. Sejumlah pengendara mengaku kesal karena menunggu antrean terlalu lama saat melintasi persimpangan jalan ini. Ini emang dari dulu lama atau gimana sih Pak? Iya dari dulu. Lama. Jendul. Harusnya normal. Harusnya normal. Biasanya emang lampu merah berapa menit Pak? 3 menit, 3 menit, 3 menit, 3 menit. Ini kira-kira berapa menit sih Pak? 12-an lebih. 12-an lebih. Bisa nganak nasi dulu. Lama waktu lah kan? Lama. Iya mungkin bisa disesuaikan lagi lah supaya aktivitas masyarakat tidak terjadi. Pengendara berharap pihak terkait mengevaluasi durasi menyala lampu merah di Simpang Kiara Condong Soekarno-Hatta agar dapat dipersingkat supaya tidak menghambat aktivitas dan membuang waktu para pengendara. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.